Selamat datang di Dunia Manji. Banyak banget teman-teman musisi yang bertanya sama saya, Bang, gimana caranya melindungi karya? Itu ada di video sebelumnya. Lalu juga ada yang bertanya, Bang, saya gak punya follower, saya gak punya subscriber. Ketika kita merilis karya, itu bagaimana Bang bisa terkenal? Nah, saya akan menghadirkan seorang teman, ini seorang musisi yang karyanya begitu meledak dan dia berawal dari bukan siapa-siapa, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia musik. Semoga bisa menginspirasi kamu. Halo, bro, Denny Setiawan alias Denny Canan. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, rambutmu api loh gitu. Baru bangun. Oke, jadi liburan panjang gini bangunnya siang ya? Iya, Bang. Begadang terus. Ngapain begadang bikin lagu terus, dong? Ya, nulis lah. Seperti Bang Haji. Kayak Bang Haji bisa buat lagu banyak. Tapi apa yang kamu lakukan tuh luar biasa loh. Maksudnya kayak kartonyo nomor.janji tuh udah 135 juta. Terus sampai tuwe tuh udah 47 jutaan kalau gak salah dan Sugeng Dalu tuh udah 60 jutaan lebih gitu. Luar biasa loh. Kamu tuh tadinya pegawai ini kan dinas apa lingkungan hidup kalau gak salah di Ngawi? Iya, di DLH. Dinas lingkungan hidup. Kerjanya di pinggir-pinggir jalan itu. Kerjanya? Nanemin pohon. Nanemin pohon di pinggir jalan? Bersihin sampah-sampah di pinggir jalan itu, Bang. Alhamdulillah. Nah ini aku tertarik sama ceritanya. Maksudnya kamu kan dari di Ngawi ya berarti ya? Ngawi, Ngawi. Oke di Ngawi kamu bekerja di Dinas Lingkungan Hidup walaupun sekarang udah bener-bener melepaskan pekerjaan itu ya? Iya. Emang dulu udah banyak fan yang dekat di pinggir jalan diajak foto kan lama-lama juga agak gimana gitu Bang. Akhirnya keluar. Permasalahannya karena banyak fans yang ngajakin foto atau banyak apa namanya udah gak sanggup waktunya, mengatur waktunya? Kalau waktu enggak sih. Emang kan kemarin belum sempat manggungnya belum agak rame ya Bang. Emang fan, jadi anak-anak sekolah di dekat-dekat situ tau kalau itu saya gitu. Jadi masih banyak lumpur diajakin foto gitu. Akhirnya kita yang gak enak. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Dan keluar pun belum menerima job satupun. Oh gitu? Masih nganggur beberapa minggu. Iya. Masih nganggur beberapa minggu baru ramai job offer gitu. Oke. Sebenernya yang aku riset sih, maksudnya yang aku cari-cari tahu gitu dari internet lah ya pasti. Kamu tuh tadinya memainkan musik pop ya? Iya. Benar. Terus gak laku? Tapi gak laku. Gak laku. Terus bagaimana? Tujuh lagu banget. Gak laku. Tujuh lagu tidak laku? Tujuh lagu sama sekali. Emang lagi yang happening kan kemarin di Jawa kan emang dandu. Jadi apasihnya kalau saya coba untuk membuat lagu dalam gitu. Ternyata Alhamdulillah bisa up kayak kartonnya. Dan kamu tuh jadi salah satu yang pionir loh. Maksudnya yang di generasi baru yang meledak sekali karyanya gitu. Iya Alhamdulillah Bang. Jadi memutuskan banding setir dari musik pop ke pasti ada inspirasi tertentu yang mungkin siapa Mas Didi Kempot? Ya pastinya tetap Pak Didi Kempot. Karena emang dari kecil kan emang suka banget sama Didi Kempot. Jadi pengen narusin ya. Bismillah bisa. Dan ternyata bisa. Luar biasa loh sekarang loh. Sayangnya, sayangnya sekarang gak bisa kemana-mana ya? Gak bisa. Di rumah aja Bang. Di rumah aja ya menaati peraturan pemerintah supaya memutus COVID-19 ya. Nah aku mau tanya ketika kamu masih bekerja. Bagaimana membagi waktunya dengan bermain musik gitu? Bekerja apa? Bekerja kemarin loh. Iya kan maksudnya banyak sekali orang yang bingung karena mereka harus bekerja. Harus mencari uang sementara musiknya belum menghasilkan gitu. Yang kamu lakukan itu bagaimana? Kalau dulu emang musik itu bagi saya enggak deh. Maksudnya enggak mungkin gitu kan Bang. Yang pastikan kita kerja, dapet uangan. Iya. Tapi musik itu buat lagu, rilis, yaudah biarin. Enggak ngira sampai kita dapet payment dari lagu tersebut. Oh jadi cuma yaudahlah bikin lagu aja gitu ya? Nah gitu. Buat-buat gitu doang. Buat popularitas, buat kita dikenal gitu doang Bang. Jadi enggak kepikiran untuk, oh ini pekerjaan saya enggak kepikiran sama sekali. Oke. Apa yang kamu lakukan sampai akhirnya kartonyono medot janji itu sampai meledak seperti itu tuh. Apa yang kamu lakukan? Enggak ada. Kalau dari segi bisnis enggak ada. Tapi kalau mungkin pribadi saya, itu membuat orang tua kemarin kan orang tua maaf. Yang bapak itu enggak sholat sama sekali. Oke, oke. Dia pas di Manadu kerja, kita tulisin tulisan besar. Bapak itu kan enggak bisa baca Bang. Jadi kalau baca itu harus tulisan besar banget. Oke, oke. Kita buatin kertas budi banget. Saya kasih disitu niat sholat dan bacaannya. Disana dia belajar sholat. Dia pulang, lagu kartonyono biar. Alhamdulillah itu. Itu enggak. Allahualam, itu pribadi saya. Secara bisnis untuk lagu tersebut bisa naik, saya enggak ngelakuin apa-apa. Sama sekali. Maksudnya, ya waktu itu masih ingat enggak di Instagram gitu followernya ada berapa? Di Youtube waktu itu subscribernya ada berapa? 300 biji. Di Instagram? Dulu. Ya, kalau Youtube baru sekitar 800 orang subscriber. Wow. Jadi di Instagram 300 orang, di Youtube 800 subscriber. Ya. Enggak, pasti maksudnya begini. Kan banyak orang-orang yang bertanya, Bang, saya punya musik tapi saya enggak punya follower. Ini gimana caranya supaya lagu saya bisa naik ya gitu-gitu. Nah, maksudnya apa yang terjadi sama Denny itu tiba-tiba buar gitu. Apa analisamu? Menurutmu kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau bisa, kita ngomong ke yang adik-adik kita ya Bang. Ya. Mereka kan bilang lagunya banyak. Cuma kita kurang promosi. Itu menurut saya salah gitu ya Bang. Oke, oke. Kalau lo pun tak bagus, entah berapapun influencer yang kalian suruh untuk nyebarin lagu tersebut. Kalau emang lagu itu bagus, ya bagus. Kalau enggak, ya emang enggak gitu loh Bang. Kalau emang sudah waktunya naik, emang harus naik. Karton Yono sekalipun saya enggak pernah promosi. Jadi, saya upload video lirik di Youtube, kok berapa bulan itu kok 2 juta viewer gitu. Oke. Sakingnya saya buat video klip dan hasilnya wow, sampai 138 juta. Itu tadinya kamu bener-bener cuma bikin video lirik doang gitu ya, dilempar aja gitu. Di bulan keberapa? Video klip pun. Video klip itu aku sewa orang SMA. Oke. Orang yang mau belajar, aku bayar 500 ribu. Oke. Terus modelnya, modelnya aku bayar 150 ribu. Modal lagu Karton Yono tersebut cuma 650 ribu. Modal bikin lagu itu, maksudnya merekam lagu Karton Yono Medot Janji itu? Jadi kalau di jumlah-jumlah sebenarnya, 650 ribu ditambah 500, tambah 150 gitu ya? 13. Enggak, enggak. 650 ribu itu udah all in, udah semuanya. Jadi udah rilis lagu tersebut. Nah, saat itu kamu merilis lagu Karton Yono itu cuma di Youtube aja? Di Youtube aja. Jadi kita enggak tahu arah kita itu enggak tahu, mah. Oke. Kita mau kemana enggak tahu. Emang kita benar-benar seperti yang kemarin-kemarin kan lagu pop itu, yang benar yang rilis gitu aja. Yang penting. Enggak tahu itu bakal waktu atau enggak, terserah deh. Pokoknya dilemparkan, saya punya karya dilemparkan ke Youtube, ternyata meledak. Nah, kan kamu waktu itu DM aku nih. Iya kan? DM aku di... Lagi ribet-ribetnya. Lagi ribet-ribetnya. Jadi gimana ceritanya? Ternyata setelah kamu lemparkan, lagumu diklaim sama banyak pihak. Kemarin kan gini, sebelum kita aksen. Eh, dulu kan kita belum aksen bang. Ya, belum monetize ya. Setelah aksen, monetize. Kita dua bulan itu dapet duit. Oke. Kalau enggak dua bulan, dua bulan lah dapet duit. Setelah itu, diklaim orang. Dan duit itu enggak ada. Itu yang bikin kita, duh, kemana ini kemana? Bingung kan? Iya, iya. Karena kekurangan ilmu atau informasi tadi, kita sampai ke Afrikila, sampai ke mana tempat. Pokoknya minta bantuan lah. Iya, iya. Dan akhirnya bisa, bisa klaimnya lepas. Iya. Uangnya kembali lagi kita. Setelah itu kan saya biarkan lagi. Iya. Bulan berikutnya diklaim orang lagi. Itu kan orang yang beda lagi. Jadi itu yang bikin duit. Nah, akhirnya. Ya, tapi sebenarnya gini. Orang yang udah melepaskan klaim itu, sempat dapet duit tuh dari lagumu sebenarnya. Iya, emang gitu. Tapi, emang belum tahu sih dulu bang. Iya, namanya cuma, namanya cuma lempar aja gitu ya. Iya. Ketemu agrikator itu, akhirnya sekarang, Alhamdulillah aman lah. Oke. Jadi, ini buat teman-teman juga. Buat teman-teman juga, yang mungkin seperti Denny, yang melempar karyanya aja, terus tiba-tiba karyanya boom, meledak, lalu tiba-tiba diklaim sana-sini, klaim sana-sini, karena Denny tidak mendaftarkan karyanya kan? Iya kan? Iya, benar. Akhirnya sekarang sudah didaftarkan? Sudah. Dan Alhamdulillah, sekarang revenue-sanannya juga bagus. Iya. Kita juga fokusnya berkarya lagi, nggak mikir-mikir lagi, nggak mumet lagi gitu loh bang. Pusing ya, apa berurusan dengan hal-hal seperti itu kan ya? Dulu pusing, pusing banget. Sampai karya kan berhenti kan itu, setelah karton nyonokan aku berhenti, sama sekali nggak hapus lagi. Oh, karena takut diklaim gitu? Nggak, emang nggak bisa mikir. Nggak bisa buat lagu. Akhirnya rilis, dan Alhamdulillah bisa mimbangin lah, minimal mimbangin. Iya lah, nggak akan semua karya itu sama-sama meledak bro. Tidak akan. Maksudnya meledak sama, mungkin bisa melebihi, tapi mungkin bisa dibawa ya. Kayak semualah, mau dari mulai Iwan Fals, Krisye, Ari Lasso, Sleng, Noah, Silaun Seven, atau Anji gitu. Pasti akan ada karya yang, ya biasa-biasa aja, tapi setidaknya memang kita tetap berkarya gitu kan. Iya, Bang. Nah, dengan kasus yang terjadi sama Bro Danny ini, apa pesanmu untuk musisi-musisi yang sedang berusaha untuk merintis karir nih, di industri musik? Mungkin kalau, seperti jalan saya, ini yang kita jelaskan itu tadi, kalau kalian merintis lagu, usahakan sebelum kalian mendapat aksen atau payment dari Youtube, mungkin bisa diikutkan ke agregator. Agar kalian tetap bisa mikir untuk berkarya, dan tidak memikirkan untuk sebuah hasil yang kalian menikmati. Iya, karena sebenarnya mungkin di awal, mungkin kamu tidak berpikir bahwa karya itu akan menghasilkan uang, tapi ketika karya itu meledak, kamu udah tahu kan maksudnya duitnya. Oke, boleh gak dibocorin dikit, kamu dapat berapa dari Youtube? Gak ah, Bang. Gak enak. Ratus, ratus? Apa? Ratusan gitu? Pak, ya, satu lah, satu, satu M, lebih dikit. Satu M, lebih dikit. Tuh, lihat teman-teman. Kamu tidak pernah tahu musikmu seperti apa, terus tiba-tiba jedar gitu. Oke, memang ada musisi, yang ketika merilis karya, itu kayak, ayo, udahlah, bodo amat duitnya ada apa enggak. Tapi ketika tiba-tiba ada duitnya sampai misalnya satu M, terus itu diambil orang kan gelo kan, sebel kan. Makanya sampai, sampai kayak, ke, tolong itu kan, kemaling itu, Bang. Kita buat status, wah, banyak banget, Bang. Kalau ketemu gue bunuh, loh, gimana, loh. Coba seperti. Padahal, emosinya luar biasa. Emosi ya? Emosi pasti. Padahal sebenarnya mungkin itu adalah kesalahan kamu sendiri di awalnya. Memang kesalahan kita belum, belum mengerti tentang, apa itu agrikator, apa itu, publisher. Puntain naik, belum tahu sama sekali. Ya, yang sekarang sudah tahu lah ya. Alhamdulillah. Ya saya senang sih akhirnya bro Denny sekarang sudah terlindungi karya-karyanya. Semoga, semoga bisa terus berkarya dan juga menginspirasi banyak teman-teman yang mungkin menonton video ini gitu. Amin. Amin mas. Jadi, akan merilis apa lagi? Insya Allah kalau single tetap laku Jawa. Jawa ya? Udah mantep ya di, udah mantep ya di situ ya? Insya Allah ya. Rejekimu. Tapi nanti, kalau ada momen-momen Corona seperti ini, mau buat aku tentang Corona nggak tahu nanti. Kapan kita kolaborasi? Kalau udah Corona selesai bang, kita akan ke Jakarta ke rumah bang Haji. Asik. Benar ya? Izin. Siap. Nanti kalau nggak itu nanti kita ketemulah. Kalau misalnya tiba-tiba aku datang ke kotamu atau kita bisa bersuah beneran, mungkin kita bisa merilis karya bareng kali. Bro Denny. Siap. Terima kasih. Terima kasih obrolannya. Sangat menginspirasi. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Amin. Tetap sehat ya? Tetap sehat ya? Sehat sama-sama bang. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja? Ya teman-teman. Semoga kisah Denny Caknan bisa menginspirasi kamu. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak punya follower. Tidak punya subscriber. Tapi terus tiba-tiba karyanya bisa meledak. Nah ketika meledak, karena karyanya tidak diproteksi, karyanya diklaim sana-sini. Semoga videonya bisa menginspirasi kamu ya. Dan bisa membuka mata kamu. Bahwa ketika kita merilis karya, karya itu memang harus diproteksi. Bang bagaimana cara memproteksinya? Ada di video saya yang bicara tentang copyright. Di situ di description, ada publisher, ada agregator dan lain-lain. Semoga karyamu bisa meledak dan bisa menghiasi industri musik Indonesia dengan lagu-lagumu. Tetap di rumah aja, tetap berkarya, dan jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.